Halo teman-teman, di video kali ini saya membahas medelan yang mengalami penurunan tegangan ya teman-teman Medelan pelanggan saya Tadi saya di telpon untuk mengecek medelannya yang tidak ada power ya Atau disini setelah saya cek mengalami penurunan tegangan ya teman-teman Nah disini cara mengeceknya kita matikan dulu power atau stop kontak dan lampu-lampu kita cabut semua Stop kontak kita cabut, lampu kita matikan ya Kemudian MCB utamanya ini boleh kita matikan, boleh kita hidupkan, tidak apa-apa Karena kita sudah matikan di power stop kontak dan lampu-lampunya Kemudian disini kita tekan 41 ya teman-teman Untuk mengecek tegangan yang masuknya Kita cek 41 Nah disini sudah terbaca tegangannya tidak normal ya Tidak sesuai 220 pol biasanya dia 220 pol Tetapi disini dia terbaca 218 sekian ya Artinya tegangan yang masuk ke medelan ini tidak normal Nah mengakibatkan listrik tidak stabil atau tidak ada power ya Nah disini seharusnya dia 220 pol atau 220 pol lebih ya teman-teman Nah tetapi setelah saya cek seperti tadi Seperti ini 41 kita kemudian kita enter ya Nah dia kurang dari 220 pol Nah ini mengakibatkan power tidak ada di instalasi Nah kalau dia normal ini saya akan contohkan pada meter yang normal ya Kita tekan 41 Kita tekan 41 kemudian kita enter Nah dia normalnya seperti ini teman-teman 229 atau bisa 220 pol ya Itu tegangan yang normal kita cek sekali lagi Nah 228 Nah seperti ini Dia itu normal artinya tidak ada masalah ya Nah kan tetapi pada meteran yang ini Itu tegangan yang masuk tidak normal teman-teman Nah itu mengakibatkan listrik yang masuk ke metanokida Tidak stabil atau powernya hilang dan bisa muncul lagi dan hilang lagi Nah itu diakibatkan karena hujan deras Angin kencang atau petir ya teman-teman Nah itu penyebab utamanya mungkin karena petir Jadi untuk mengatasi hal seperti ini kita tunggu dulu selama kurang lebih 1 jam Kalau misalkan juga tidak ada perubahan setelah kita cek lagi 41 enter Kalau tidak ada perubahan kita harus menghubungi PLN teman-teman Kalau kita cek sendiri kita tidak diizinkan ya harus Dicek oleh PLN Jadi masalahnya seperti itu teman-teman Semoga video ini bermanfaat ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih